Musik Wadah Sari, sebuah desa yang berada di wilayah Pondok Betung, Tangerang Selatan, memiliki unsur kebudayaan Jawa yang kuat di dalamnya. Mayoritas warga desa Wadah Sari diisi oleh pendatang dari Jawa. Tak heran, desa ini juga dijuluki sebagai kampung Jawa. Salah satunya, Widianto Indrawan atau Akrab Disapa Indra. Meski Indra lahir dan besar di desa Wadah Sari, kedua orang tuanya merupakan orang Jawa asli. Ayahnya berasal dari Yogyakarta, sedangkan sang ibu dari Solo. Singkat cerita, kedua orang tuanya merantau, pergi dari daerah asal masing-masing, dan akhirnya menetap di desa Wadah Sari, Pondok Betung, Tangerang Selatan. Tumbuh besar di lingkungan keluarga yang kental dengan budaya Jawa, nyatanya tidak serta-merta membuat Indra memahami dan mendalami kebudayaan Jawa yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Kalau bahasa ya meraba ya sedikit-sedikit tahu, mengartikan cuma kalau untuk menyampaikan masih agak kaku ya, karena sudah lama di sini, mungkin di sini sebagian dulu besar orang Betawi ya, jadi logatnya memang kita ngomong Jawa tapi kayak orang Betawi. Meski tidak memahami dan mendalami budaya Jawa secara keseluruhan, Indra tidaklah memungkiri adanya darah Jawa yang mengalir dalam tubuhnya, membuat dirinya selalu tertarik, dan terus terdorong dalam mencari tahu, dan terus mempopulerkan budaya Jawa, khususnya kepada para generasi muda yang ada di desa Wadah Sari. Dikenal sebagai Kampung Jawa, Indra bersama dengan pemuda lainnya di desa Wadah Sari, dikenal aktif dalam berkegiatan yang mempopulerkan budaya Jawa di dalamnya. Meski berada di lingkungan yang mayoritas orang Jawa, namun sejatinya mengangkat kebudayaan Jawa di sini, tidaklah semudah yang dibayangkan. Setiap akhir pekan, Indra dan temannya berkumpul dan bernyanyi lagu Jawa bersama di Pendopo. Teman dekat yang kerap menemani dia saat berkumpul bersama adalah Cahyono Dwi Prasetyo atau Cahyo. Salah satu alasannya adalah Cahyo begitu fasi berbahasa Jawa dan lebih memahami akan kebudayaan Jawa, mengingat dirinya tumbuh besar di Yogyakarta, hingga akhirnya memutuskan merantau dan menetap di desa Wadah Sari selepas ia diterima kerja di sebuah perusahaan di daerah Tangerang. Jadi di sini karena mayoritas adalah orang Jawa, jadi kita harus mengakomodir hobi dari mulai anak-anak sampai orang tua. Anak-anak kita bisa akomodir dengan belajar panam romo, dengan belajar main angklung. Untuk anak-anak muda kita biasa campur sehari, yang untuk orang-orang tua ada wayang dan reok. Pemilihan campur sehari untuk merangkul anak-anak muda mencintai musik Jawa terlihat tepat. Terlihat ada banyak anak muda yang datang dan bergembira bernyanyi campur sehari bersama saat komunitas Wadah Sari menggelar pentas kesenian di acara ulang tahun Kota Tangerang Selatan November silam. Di acara tersebut, Indra, Cahyo, dan para panitia menghadirkan beberapa penyanyi campur sari terkemuka yang menghibur warga Pondok Betung dan sekitarnya dengan membawakan tembang-tembang hits campur sari. Salah satunya milik penyanyi lagu Jawa terkemuka yang saat ini namanya tengah naik daun, Didi Kempot. Cara tersebut berhasil karena mudah diterima, murah, dan menghibur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!